Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana channel Nah teman-teman, aku hari ini pengen berbagi nih tentang strategi J2 dalam memasarkan sebuah produk Apalagi buat kalian nih yang mau memulai sebuah bisnis baru teman-teman Oh iya, sebelum nonton video ini, jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan juga subscribe-nya Aku tunggu loh teman-teman, langsung aja yuk kita mulai Nah yang pertama akan aku bahas adalah apa mengenai, mengenal pasar teman-teman dan juga target market kamu Nah perlu kalian tau nih teman-teman, kalau ngomongin soal mengenal pasar Hal ini tuh lebih berkaitan tentang apa sih, tentang mengetahui sebuah kualitas dan juga kegunaan dari produk yang kamu jual teman-teman Nah apakah produk kamu itu merupakan produk baru atau udah banyak banget nih yang jual Nah ini perlu sebuah strategi teman-teman dan juga pertimbangan-pertimbangan produk nih Untuk kamu mengatur sebuah strategi dalam pemasaran produknya Kalau produk kamu itu merupakan produk yang baru, maka kamu bisa memiliki jangkauan area yang luas banget nih teman-teman untuk memasarkan produk kamu Nah yang kedua apa, menciptakan produk yang berkualitas Membuat sebuah produk nih teman-teman yang berkualitas dan juga sesuai sama target Yang akan membidik adalah apa? Itu adalah sebuah awan nih teman-teman untuk kamu memulai sebuah bisnis Nah kualitasnya itu gimana? Kualitas yang aku maksud itu lebih tentang bahan baku, proses pembuatan dan juga terciptanya sebuah produk nih teman-teman Dengan kamu membuat produk yang berkualitas, maka dengan sendirinya nih kamu telah membantu dalam proses pemasaran kamu Alasannya apa? Karena semua orang itu lebih memilih nih barang-barang atau produk yang berkualitas Ketimbang produk yang abal-abal loh Nah selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya adalah membuat kemasan menarik nih untuk produk kamu Ada yang mengatakan nih teman-teman jangan menilai sesuatu dari kulitnya Tapi kalau dalam strategi pemasaran produk nih teman-teman kita tuh harus memperhatikan nih dari semua aspek Termasuk dari kemasannya dong ya Pasti orang kan mau dong ya beli dengan kemasan yang bagus, yang rapi Dibandingkan beli dengan kemasan-kemasan yang jelek teman-teman Nah disini juga kemasan produk yang menarik aja tuh gak cukup nih dari tampilan Tapi harus juga nih teman-teman ada sesuatu yang ngebuat produk itu tuh berkesan banget nih dan bakal diingat sama konsumennya Nah ada banyak banget nih konsumen yang lebih suka atau mengingat sebuah produk ini dari apa? Dari bentuk kemasannya atau juga kemasan-kemasannya yang unik teman-teman Nah selanjutnya apa? Memilih lokasi pemasaran yang tepat teman-teman Nah dimana sih kita akan memasarkan produk ini Ini tentunya kita harus tau ya teman-teman Jadi sesuai dengan pasar atau sesuai dengan konsumen kita gitu Contoh nih ya kalau misalkan target pasar kamu adalah anak sekolah Maka kamu harus memilih lokasi-lokasi yang berkaitan atau pemasarannya di dekat sekolah teman-teman Misalkan kayak tempat bimbel juga bisa atau juga tempat nongkrong anak-anak sekolah teman-teman Nah kamu bisa memasang banner promosi dari produk kamu di lokasi-lokasi yang tadi aku sebutin teman-teman Yang memungkinkan banget nih buat dijangkau sama orang-orang itu atau dijangkau sama anak-anak nih Anak-anak sekolah untuk target kamu Selanjutnya adalah kamu bisa memanfaatkan media online teman-teman Hampir sebagian masyarakat pasti punya HP lah ya atau gadget nih teman-teman Nah ini harus masuk nih ke dalam daftar strategi kamu Kamu bisa nih melakukan pemasaran dengan cara seperti apa Salah satunya adalah memasang iklan di website, marketplace ya kan Bisa kayak di Tokopedia, Shopee, OLX, Kaskus atau yang lainnya Atau di beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook ataupun Twitter teman-teman Menjadi sponsor sebuah kegiatan teman-teman Nah ini adalah salah satu yang cukup efektif juga loh teman-teman Cara pemasaran seperti ini lebih dilakukan bisa secara online ataupun offline ya teman-teman Misalkan nih kamu menjual sebuah produk bahan makanan kayak tepon terigu Kamu bisa nih jadi sponsor dari kegiatan lomba untuk membuat kue contohnya Gitu teman-teman Nah yang terakhir apa yaitu memberikan insentif untuk rekomendasi pelanggan teman-teman Ini lebih kepada apa? Jadi produk kita dipasarkan secara word of mouth Atau promosi dari mulut ke mulut teman-teman Ini salah satu cara yang efektif banget atau paling efektif deh teman-teman Buat kalian memastarkan produk Oh ya teman-teman Jangan lupa ya di like, komen dan juga subscribe-nya Thank you ya teman-teman udah nonton video ini Have a nice day teman-teman